Mis, saya mau tanya ya mis Saya kan mau habis kontra ke 6 tahun Kenapa saya habis kontra itu Kok suruh mirim surat ya mis Kenapa tanyanya sama saya Siapa yang nyuruh Majikan mis Nyuruh kirim surat kemana Ke imigrati mis Terus kamu sudah dapat majikan baru Enggak, saya mau pulang gitu loh mis Terus Loh kok aku disuruh ngirim surat Bukannya kalau finish kontra itu Enggak usah ngirim surat ah mis Mbak, ngirim surat itu intinya adalah Kamu dan majikan enggak ada hubungan Setelah finish kontra Dibaca dong suratnya Belum itu, belum dikasih Sama dikasih peringatan Terus bilang gini Kamu enggak ada uang long service Tapi kamu Itu harus ngirim surat Sebelum pulang kurang 2 bulan Begitu mis Berarti dianggap notis atau gimana mis Nah, pertama Saya belum tahu suratnya Apa ibu Terus sampe nanya Mau pikir Miss Yuniki Bisa membaca ilmu Majikan Soalnya kan Miss Yuniki Kan bisa Itu apa namanya Nah, setahu saya Setahu saya Setahu saya Kalau kirim surat ke imigrasi itu Adalah pemutusan Hubungan pekerjaan Finish kontra Ataupun interminit Harus kirim surat ke imigrasi Menyatakan Aduh, suara nih Menyatakan kalian itu Putus hubungan Ibu Oh, iya Tapi kok Di kakangnya Kok bantu di kakangnya Juga finish kontra Kok enggak ngirim surat Mis Gitu loh Maksudnya saya Kok bertanya-tanya Majikan Aku tanya majikan Di surat notis Apa surat apa Gue bilang gitu Enggak tahu Dan nanti Kalau sudah Kurang 2 bulan Baru cari di google Dia bilang gitu mis Ya kalau masih Kurang 2 bulan Samen pusingnya Sekarang kan Kasian otaknya Samen Benar ya Kalau sudah dikasih Ini suratnya Kasihkan lihat saya Kan saya bisa baca Sekarang kejadiannya Belum Otaknya Samen Mikir yang enggak-enggak Kan jebol dulu Ibu Lu kan Perjanjiannya dulu Kalau sudah 6 tahun Dapat long service Kalau kok Sekarang Sudah diperingati Nanti kamu Kalau sudah finish Kontra Enggak dapat long service Karena kamu yang pulang Bila gitu Ada yang agent bilang Dapat Ada yang Bilang Enggak dapat Bila gimana Apa Maksudnya gimana Ibu Satu hal Long service itu Tidak wajib Long service itu Diberikan Kalau majikan Mau ingin memberikan Tapi kamu Tidak bisa menuntut Ibu Tidak paham ya Ibu ya Terima kasih Oke terima kasih Bye bye Oke Teman-teman Ini mungkin Konten ini Sudah berkali-kali Bahkan saya ulangi Berkali-kali Tentang long service Long service itu Tidak wajib Long service diberikan itu Kita seperti Orang yang Apa ya Orang yang Orang yang Dapat rejeki Dari 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 Majikan Tuhan yang Ngasih Benar Nggak Jadi Sekali lagi Saya tidak Tidak Ngerti ya Kenapa Kalian Begitu Bingung Begitu Takut Saya sudah Bilang Bahwa long service itu Diberikan Berdasarkan Rejeki kita Kalau majikannya Janji Tapi Nggak Ngasih Ada juga Majikan yang Nggak Janji Tapi Tiba-tiba Ngasih Tapi Kalau Majikan yang Janji-janji Janji-janji Palsu Benar Nggak Janji-janji Yang palsu Masalah long service Itu adalah Rejeki Kalau sudah Rejeki Itu pasti Dapat Kalau Nggak Dapat Ya memang Bukan Rejeki Kita Benar Nggak Nggak